Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan memaparkan tugas demonstrasi konstekstual Penarapan segitiga restitusi modul 1.4 Budaya Positif Dalam hal ini saya atas nama Yansirais SPD CGP Angkatan 10 Kabupaten Nunukan Jadi di dalam hal ini yang menjadi fasilitator saya adalah Ibu Heti Kemudian yang menjadi pengajar praktik saya adalah Pak Prenki Dan saya sendiri Yansirais CGP Angkatan 10 Segitiga restitusi Yaitu proses menciptakan kondisi bagi peserta idik untuk memperbaiki kesalahan mereka Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat Gosen 2004 Ada pun tahapan segitiga restitusi Yang pertama itu menstabilkan identitas Yang kedua validasi tindakan yang salah Yang ketiga menanyakan keyakinan Menstabilkan identitas Berdasarkan prinsis membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran Sehingga menggeser identitas gagal ke identitas sukses Validasi tindakan yang salah Berdasarkan prinsis setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutan tertentu Sehingga guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif Mengenali dan mengakui kebutuhan murid Menanyakan keyakinan Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna Untuk memunculkan motivasi secara instrinsik Sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah Kasus 1 Mohd Rizal mengolok Aslina Dengan mengatakan Aslina suka sama Amar Sehingga membuat dia merasa malu Untuk lebih jelasnya Mari kita saksikan video berikut Assalamualaikum Rizal Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Baik Pak Bapak dengar tadi Kamu mengolok Aslina Apakah itu benar? Ya Pak Bapak tahu memang maksud kamu itu hanya bermain-main Tapi menurut Aslina itu Dia itu jolok Karena perkataan kamu itu membuat Aslina tersinggung Ya Pak Saya merasa masalah Bersalah Sudah mengolok Aslina Maafin saya Pak Ya Kira-kira Apa Jadi alasan kamu mengolok-olok Aslina? Alasan saya Aslina Pernah Menulis di tangannya huruf A Saya sangka Aslina Menyukai Amar Oh begitu ya Kira-kira Adakah Solusi Atau upaya Agar kamu tidak Mengolok lagi Adakah Saya akan berminta maaf Ke Aslina Mohd Rizal Masih ingat Keyakinan kelas Yang pernah kita sepakati Pada saat awal pembelajaran Ingat Pak Keyakinan kelas Bahwa setiap murid Harus saling mengasihi Ya Jadi Karena kamu sudah tahu bahwa Keyakinan kelas itu Kita harus mengasihi Jadi Menurut Rizal Kira-kira Apa Atau bagaimana Supaya kamu Tidak Lagi Mengolok Aslina Kalau saya Rehari kesipatan Saya akan Meminta maaf Dan Mengajarnya Salaman Oh ya Begitu Kalau begitu Nanti Setelah Selesa pembelajaran Atau saat Tulang Kalian Berdua Saya Pertemukan Dan Akan Kamu Mengucapkan Maaf Baik Pak Terima kasih telah Berdikusi Dengan saya Selanjutnya Kasus 2 Samsidar Tidak hari Di sekolah Tanpa Keterangan Pada saat Pembelajaran Untuk Selengkapnya Mari kita Saksikan Video berikut Ini Samsidar Kemarin Kamu Tidak hadir Ke sekolah Iya Iya Pak Saya Mohon Maaf Karena Tidak Hadir Kemarin Samsidar Bapak Mengerti Bahwa Setiap orang itu Pasti Melakukan Kesalahan Saya juga Dulu Pernah Melakukan Kesalahan Jadi Bukan Hanya Samsidar Saja Iya Pak Saya Merasa Bersalah Kemudian Saya Bisa Bisa Menang Terbaik Ya Baik Samsidar Jadi Pasti Samsidar Punya Alasan Kenapa Kemarin Tidak hadir Ke sekolah Kira-kira Apa Alasan Samsidar Kemarin Tidak Di Sekolah Ya Pak Saya Tidak Hadir Kemarin Karena Selat Bangun Kemarin Kemarin Kamu Hadir Karena Telat Bangun Kira-kira Apa Solusi Untuk Samsidar Supaya Tetap Ke Sekolah Ada Kak Seolah Harus Menggunakan Motivasi Dan Semangat Yang Kuat Untuk Tetap Ke Sekolah Ya Baik Samsidar Masih Ingat Waktu Awal Pembelajaran Kita Kemarin Bisa Membuat Keyakinan Kelas Bersama Dan Telah Kita Sepakati Ingat Pak Keyakinan Kelas Bahwa Setiap Kemarin Hadir Di Kelas Setiap Hari Dan Tepat Waktu Ya Baik Saya Juga Percaya Bahwa Samsidar Dapat Mempraktikan Keyakinan Kelas Kita Dengan Baik Ya Pak Inya Allah Ya Jadi Menurut Samsidar Kira-kira Apa Solusi Atau Bagaimana Supaya Samsidar Tidak Telat Bangun Lagi Kalau Saya Dari Keselamatan Saya Akan Memasuk Alaran Jam 6 Pagi Supaya Tidak Telat Bangun Alas Sekolah Ya Baik Boleh Itu Samsidar Jadi Samsidar Sudah Melakukan Kesalahan Dan Mengakui Kesalahan Itu Dan Akan Berusaha Memperbaikinya Terima Kasih Atas Kesempatannya Pak Saya Akan Berusaha Untuk Tidak Melakukan Kesih Ada Pun Tanggapan Siswa Setelah Penarapan Segitiga Restitusi Yang Sudah Dituangkan Dalam Video Berikut Ini Perkenalkan Tidak Langsung Dicap Salah Oleh Bapak Saya Juga Menyadari Kesalahan Saya Berjanji Untuk Tidak Akan Mengulanginya Kembali Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Sam Sider Kelas 4D Asal Sekolah SDN 009 Sebukut Terima Kasih Bapak Karena Sudah Mengbuat Saya Sadar Akan Kesalahan Yang Menutlah Saya Buat Bapak Adalah Wali Terbaik Karena Tidak Langsung Memarahi Saya Dan Menyadarkan Saya Akan Nilai-nilai Bajikan Harus Kita Yakini Kesimpulannya Bahwa Guru Yang Baik Membuat Murid Yang Jahat Menjadi Baik Dan Menjadikan Murid Yang Baik Menjadi Unggul Ketika Murid-murid Kita Gagal Berarti Kita Gagal Menjadi Seorang Pendidik Terima Kasih Salam Guru Penggerak Terima selamat menikmati